Halo Sobat Derindra, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat semua ya Kali ini kami mau mengajak kalian semua ke salah satu camping ground yang cukup terkenal di arah Pancawati Bogor Yaitu Puncak Halimun Camping Ground Dari Tol Jagorawi, kita bisa keluar di pintu Tol Siaawi ataupun pintu Tol Caringin Lalu nanti belok ke arah Pasar Cikretek ya Saat ini jalan yang melewati Pasar Cikretek sudah diperbaiki ya Sobat Sehingga kemacetan yang biasa terjadi di sini lumayan berkurang sekarang Jika Sobat memakai Google Map, ketiknya Kopi Daung ya sebagai patokan jalan untuk menuju ke Puncak Halimun Dari Kopi Daung, nanti ada pertigaan jalan di depan Powerluck Cafe Sobat ambil jalan yang di sebelah kiri ya Dari sini menuju Puncak Halimun sekitar 2 km dengan jalan yang berbatu dan bertanah dan juga jalurnya sempit Karena itu jika mobil berpapasan, kita harus gantian ya karena jalannya tidak cukup untuk dua mobil Walaupun jalannya sempit, tapi pemandangan di kanan kirinya bagus loh Sobat Tapi sayangnya karena sedang hujan, jadi pemandangannya tidak jelas terlihat Saat kita sampai di Puncak Halimun, kita harus registrasi dulu ya di ofisnya yang berada di sebelah pintu gerbang masuknya Di camping ground ini banyak spot-spot camping baik buat camper van, motor van maupun reguler HTM-nya Rp40.000 per orang dan jika camper van ditambah biaya mobil Rp60.000 Oh iya, di sini sinyal HP hampir tidak ada ya Jadi sebaiknya Sobat membeli paket wifi seharga Rp10.000 di ofisnya sini Puncak Halimun Camping Ground ini sangat luas ya Sobat Dan salah satu spotnya tak jauh dari ofisnya, yaitu spot pangrango Yang masih jadi PR sih, jalan menuju ke spot-spot yang lainnya karena masih berupa tanah Jadi kalau saat hujan seperti ini, harus hati-hati ya Karena jalannya sangat licin banget dan sudah banyak mobil yang slip Kami pun memilih spot jengkol ya untuk menderekan tenda Karena selain banyak pohon yang membuat adem, di sini juga tanahnya sudah banyak rumputnya Jadi tidak terlalu becek dibandingkan spot lainnya Dari spot jengkol ini, kita juga bisa melihat city light yang sangat cantik Kalau cuacanya sedang cerah saat malam hari Di area ini juga terdapat musolah dengan toilet yang cukup bersih Karena listrik di sini berbayar, jadi kalau Sobat hanya mau mengecas HP Dapat penggunakan listrik dari musolah ini secara gratis Yang penting, sabar aja ya nungguinnya Nah ini area toiletnya di bom musolah Tersedia tempat wudhu yang dapat digunakan untuk cuci-cuci Dan terdapat 4 buah toilet Di pagi hari, dari area ini kita bisa melihat pemandangan Gunung Pangrango Yang Masya Allah indahnya loh Sobat Rasanya mata jadi seger ya, melihat pemandangan seperti ini Nah ini area spot jengkol yang dilihat dari atas Terlihat hadem kan? Karena banyak pohon-pohon di sini Dan area spot jengkol ini adalah satu-satunya area yang terdapat banyak pohon di puncak halimun ini Gak jauh dari spot jengkol, naik ke atas terdapat spot Afrika yang masih baru Dan menjadi favorit juga buat para camper van dan motor camp Tapi di sini rumputnya belum banyak ya Sobat Sehingga saat hujan atau setelah hujan Area ini wecek banget pastinya Spot ini adalah merupakan spot yang tertinggi di puncak halimun Dan mempunyai pemandangan ke lembah dan juga ke Gunung Salak Di area ini juga terdapat toilet yang dekat dengan area tendanya loh Sobat Dan air di sini ternyata lebih jernih dibandingkan dengan spot jengkol saat musim hujan Jadi bisa buat alternatif Sobat nih jika kalian mendirikan tenda di spot jengkol nanti Nah kalau ini area paling favorit nih di sini yaitu spot Salak Pemandangan dari sini jika secara bagus banget Karena terlihat jelas Gunung Salak di depan mata Tapi sayangnya saat ini agak berkabut ya Sobat Jadi gunungnya kurang jelas terlihat Di area ini hanya motor yang boleh parkir di dekat spot Salak Untuk mobil bisa diparkir di spot halimun jika Sobat ingin mendirikan tenda di sini Nah itu spot halimun ya dilihat dari area parkiran spot Salak Biasanya area tersebut menjadi favorit buat para kamper fan Jalan di area camping ground ini mayoritas masih tanah ya Sobat Jadi pasti saat hujan harus hati-hati ya Karena jalannya licin dan berlumpur Tidak jauh dari spot Salak terdapat glamping yang dikelola oleh Garuda Huha Area-nya terpisah ya dengan spot-spot yang lainnya Dan hanya penyewa glamping yang boleh masuk ke sini Saat kami ke sini glamping ini ratenya sekitaran Rp700.000 ya untuk weekend Tapi harga sewaktu-waktu bisa berubah ya Nah kalau ini area spot Pangrango yang terletak di dekat obis Dan kita lihat saat kemarin datang Area ini sebetulnya cukup nyaman ya Apalagi buat komunitas kecil atau beberapa keluarga Karena terasa lebih privat areanya Tapi kekurangannya tidak ada toilet di sini Dan toilet terdekat berada di dekat obis Di dekat pintu masuk puncak halimun Jika cerah kita bisa melihat gunung Pangrango dari area ini Dan lembah di sebelah kirinya Tidak jauh dari spot Pangrango terdapat pintu dua Untuk masuk ke area spot-spot lainnya di puncak halimun Dan jalan yang di sebelahnya itu adalah jalan menuju glamping dan spot salak ya Nah ini adalah spot halimun dan spot yang paling luas di area camping ground ini Oke deh sobat Sampai sini dulu ya reviewnya dari kami Salam sehat dan bahagia selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.